selamat datang di channel The Barbar Family pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perpindahan kalor secara kondisi, konveksi, dan radiasi tetapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, subscribe perpindahan kalor yang pertama yaitu secara radiasi dimana secara radiasi maksudnya yaitu perpindahan kalor tanpa disertai zat perantara ataupun tanpa adanya zat perantara perpindahan yang kedua yaitu perpindahan secara konveksi dimana perpindahan ini maksudnya yaitu perpindahan kalor disertai dengan zat perantaranya ikut berpindah yang ketiga yaitu perpindahan secara kondisi dimana perpindahan kalor secara kondisi yaitu perpindahan kalor tanpa disertai zat perantaranya ikut berpindah artinya hanya kalor yang berpindah tetapi zat perantaranya tetap diam disini saya akan mengaparkan ketiga contoh perpindahan kalor yaitu secara radiasi, konfleksi, dan konduksi perpindahan kalor yang pertama yaitu perpindahan secara radiasi contoh perpindahan secara radiasi yaitu perpindahan sinar matahari yang menyenangkan cita dari tata surya menuju ke dunia nah, perpindahan tersebut tanpa disertai oleh perantara air yang mendidih adalah salah satu contoh perpindahan kalor secara konvensi dimana air yang terdapat di dalam dasar wadah panci akan lebih cepat panas daripada air yang berada di atas nah, air yang panas tersebut akan naik digantikan dengan air yang bersuhu dingin turun ke dasar panci begitu seterusnya sampai air mendidih disini partikel perantaranya yaitu air dimana air ikut berpindah seiring dengan perpindahan panas sebenarnya dalam perebusan air terdapat dua macam perpindahan panas dimana yang satunya lagi adalah konduksi perpindahan panas secara konduksi disini yaitu dari kompor ke panci yang menjadi semakin panas perpindahan kalor dari panci ke air juga terjadi secara konduksi dimana panci sebagai perantara tetapi tidak ikut larut ke dalam air selamat menikmati